Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Syaharudin Mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video yang merupakan bentuk pemenuhan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial atau disebut dengan KPMDR Mesos tahun 2021 Setelah mendapatkan izin dari Datuk Penghulu Desa Rantau Bintang saya mulai bergerak untuk melakukan proses pengabdian sesuai output yang telah ditentukan Kali ini saya melakukan observasi dan juga mewancarai beberapa tokoh desa untuk mendapatkan data primer yang akan menjadi program output dari KPM ini Desa Rantau Bintang merupakan suatu desa yang beralokasi di Kecamatan Bandar Pesaka Kabupaten Aceh Tamiang Desa ini terbilang cukup luas dan jumlah warga penduduknya di atas angka seribu jiwa Desa ini memiliki tiga pembagian dusun yaitu dusun suka damai, suka maju, dan suka mulia Dari area perkotaan, desa ini cukup jauh masuk ke dalam yaitu berkisar 36 km dari titik perkotaan Kuala Simpang Sumber utama dalam penghasilan secara perekonomian setiap warga masyarakat desa ini adalah kebun yaitu tingkat pertama kebun sawit kedua karet, tiga sawah, dan yang lainnya bersumber dari PNS, guru, dan pertanian lainnya Salah satu sorotan utama dalam sumber penghasilan desa ini adalah kelapa sawit bahkan di samping, kanan, belakang, dan depan rumah terdapat pohon sawit berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa dalam satu dusun saja terdapat dua sampai tiga toki sawit lain dari toki luar yang juga masuk ke desa tersebut untuk membeli hasilnya Dengan berbagai kendala dan gejolak ekonomi yang terjadi dan juga terdasarnya kebutuhan berdadak tentunya setiap orang pasti merasakannya tentunya juga tidak terlepas dari warga yang berdomisili di desa ini banyak hal yang menyebabkan setiap orang melakukan hutang tentunya hutang secara umum setiap orang pasti ada melakukannya termasuk saya pribadi dalam hal hutang ini tidak terlalu menjadi sorotan yang dibahas akan tetapi, permasalahan yang menjadi topik dalam hal ini adalah gadai dikarenakan banyak yang kurang memperhatikan posisi gadai secara konsep dasar ekonomi Islam yaitu awalnya berupa bentuk saling tolong menolong menjadi bentuk pengambilan keuntungan atau bisnis di dalamnya seperti hasil wawancara berikut ini kali ini kita sudah bersama Bapak Kepala Dusun salah satu dusun di desa Rantau Bintang yaitu Dusun Sukadamai kali ini kita sudah bersama Bapak Goyong Selamat selalu tokoh di desa Rantau Bintang ini saya lihat Pak, seorang mahasiswa Pak dari Cokala kami sedang melaksanakan KPM memang KPMnya ini bentuknya sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya jadi kami mengabdi dengan basi keilmuan kami kemudian diimplementasikan di pendapatan masyarakat melalui media sosial ini juga jadi saya tertarik untuk membahas tentang gadai Pak soalnya saya mendengar isu-isu bahwa banyak orang yang kurang memperhatikan posisi gadai itu kan begitu banyak cuma untuk lebih jelasnya apakah benar demikian di desa kita ini jadi saya mohon waktunya sebentar Pak jadi Pak, di desa Rantau Bintang ini adakah fenomena gadai di desa ini? kalau untuk gadai ada? saya mendengar memang ada masyarakat yang melaksanakan gadai tersebut sistem gadai yang diterapkan di desa ini itu bagaimana Pak? kalau sistem gadai itu bermacam-macam kalau misalnya kebun nih hasil kebun digadaikan diambil seorang gadai itu yang mengasih pinjam berarti kesimpulannya uang pinjaman dibalikan plus ditambah hasil gadai pun diambil jadi Pak, bagaimana seharusnya konsep gadai itu yang diperbolehkan? konsep gadai yang sesungguhnya itu cuma memegang sebuah jaminan dan tidak mengambil hasil jaminan itu semuanya digadai 10 juta dalam satu tahun apabila sampai waktu satu tahun tersebut pemilik kebun tidak bisa mengembalikan uang tersebut maka disitu ada perjanjian lain ada perjanjian ulang bahawanya tambah satu tahun lagi atau kalau yang punya yang mendesak bisa jadi kebun tersebut dijual untuk mengembalikan uang tersebut nah, itu yang seharusnya dalam hukum agama dalam pandangan Islam jadi Pak, bagaimana solusi dari Bapak ini ketika kita butuh pinjaman selain melakukan gadai, menurut Bapak? bisa saja membuat solusi seharusnya bagi yang hartawan dan orang-orang kaya yang uangnya lebih dari tanggungan dia sehari-hari kalau ada masyarakat yang butuh dan pinjaman dengan keperluan yang sangat penting bagikanlah pinjaman itu dengan tidak menghadapkan imbalan dari orang yang sedang terjepik bisa solusi untuk menjaga kemungkinan supaya yang menginjam itu tidak nanti mengingkari janjinya ambillah jaminannya untuk sebagai ikatan kalau menurut saya, kita punya kebun kelapa sawit kemudian penjualan buah sawit tersebut kita bisa memilih satu orang pembeli ataupun tokes sawit dan jangan berpindah-pindah gunanya ketika kita sesak butuh uang, kita bisa pakai mohon minta pinjaman kepada agen sawit tersebut dengan angsuran hasil kebun kita itu kalau menurut saya yang lebih baik daripada kontrak apalagi daripada gandai karena hasilnya itu tidak diambil tidak diambil maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk menerapkan konsep ekonomi Islam secara keseluruhan agar perekonomian kita semakin terbang karena apapun yang diatur dalam ekonomi Islam semuanya bertujuankan baik apalagi yang mengatur ketentuan tersebut bukan berasal dari ketentuan manusia namun berasal dari Tuhan yang manusia yakni Allah SWT yang secara keyakinan dalam umat Islam apapun yang bersumber dari Tuhan dan rosunya semuanya adalah benar dan baik maka dari itu, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga penonton sekalian agar mari kita menerapkan konsep ekonomi secara konsep Islam maka Allah pun akan menerapkan keberkahan dalam ekonomi kita saya Syaharuddin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan keselapan dan saya undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih